Intro Halo, nama saya Filipi Dasilva, Antonyo Jajudus. Saya kelas 6, saya sekolah di homeschooling Ananda Mahardika Indonesia. Saya asal dari Kupang Timur. Selain belajar juga, saya suka bermain musik, yaitu bermain gitar, bermain keyboard, dan juga bermain kahon. Juga saya suka bermain bola bersama-sama dengan teman saya di Asramo. Filipi bertemu saya di Ananda Mahardika ini, itu sejak Filipi kelas 2 sekolah dasar. Ketika itu, Filipi itu baru datang dari daerah, sehingga ketika masuk sini masih mengalami kesulitan dalam belajar. Namun, seiring berjalannya waktu, Filipi itu mulai mengalami peningkatan dalam belajarnya. Sehingga yang tadinya, dia belum bisa baca, nulis juga belum lancar, tapi semakin ke sini juga semakin baik. Karakternya, anaknya itu cukup riang, dan juga dia mudah menanggapi sesuatu dengan cepat. Saya belajar dengan kelas pintar. Paling sering saya membuka video presentasi, video animasi, e-book, dan juga saya suka mengerjakan praktis dan tes. Saya suka belajar dengan kelas pintar, soalnya penjelasan di video presentasinya menarik. Ada video animasi juga yang bikin saya mudah paham sama pelajaran. Guru-guru di sini juga mendorong kami untuk belajar dengan kelas pintar. Saya memanfaatkan fasilitas yang dikasih sama sekolah. Makanya selama di sekolah, saya sering buka-buka lagi materi yang ada di kelas pintar. Dan agar semakin paham, setelah belajar, saya mengerjakan latihan-latihan soal. Kami punya motto, punya prinsip untuk bahwa dimanapun, kapanpun, kita itu bisa belajar. Jadi, dengan menggunakan kelas pintar, tinggal buka handphone, tinggal buka laptop, maka kita semua bisa belajar. Misalnya, ada yang tidak harus bertatap muka dengan guru, tapi tinggal buka materi, nanti ada guru-guru yang akan menambahkan materinya, akan menambahkan yang dibutuhkan anak-anak. Namun, secara keseluruhan, kelas pintar sudah memberikan materi yang cukup untuk anak-anak baik. Materinya maupun latihan-latihannya sudah diberikan secara lengkap. Dan itu sangat bermanfaat bagi anak-anak homeschooling, khususnya di AMI Homeschooling. Kadang saya merasa bosan, karena kan harus sekolah sampai siang terus, lanjut mengerjakan PR di Asrama. Jadi, waktu buat obinya kurang. Tapi, kalau kebanyakan main juga, nanti belajarnya jadi keteteran. Menurut saya, sebagai pelajar, kita harus menjalankan kewajiban untuk belajar. Tapi, penting juga eksplorasi diri, minat dan bakat kita apa. Biar nggak merasa bosan. Jadi, kita perlu seimbang antara study dan life. Karena, seperti kita tahu, peserta didik sekarang ini sangatlah bisa dibilang cepat jenuhnya ketika belajar, mengajar di kelas. Nah, study life balance ini memberikan ruanglah untuk si siswa itu bisa mengembangkan antara akademis sama non-akademisnya. Sehingga, dia bisa memberikanlah kesehatan untuk mentalnya, jiwanya ketika belajar itu. Jadi, si siswa itu tidak menjadikan pelajaran itu suatu beban. Dan, study life balance menurut saya itu sangat penting ya. Anak-anak tidak hanya belajar secara akademik, setiap hari belajar, belajar, belajar. Tapi, tidak mengembangkan yang non-akademik itu kayaknya di zaman sekarang padahal sangat dibutuhkan. Misalnya, anak-anak itu harus punya skill-skill tambahan yang tidak hanya diajarkan di formal atau diajarkan saat pelajaran akademiknya saja. Senang banget bisa menangin hadiah, menambah motivasi saya supaya makin rajin belajar. Hadiah headphone-nya nanti mau saya pakai buat belajar dan mendengarkan musik. Saya mau terus rajin belajar supaya makin bagus nilainya. Walaupun dalam kondisi terbatas, tapi saya enggak mau berkecil hati. Justru harus semakin bersemangat mengejar pendidikan. Harapan untuk Felipi ke depannya semoga menjadi anak yang berguna, anak yang cerdas. Cerdas mentalnya, cerdas hatinya, begitu dengan imannya. Dan bisa berguna lah khususnya untuk negeri Indonesia ini. Semoga kelas pintar semakin berkembang, bisa terus membantu menyediakan materi belajar. Supaya belajar saya makin mudah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.